Misalnya serangan udara Israel ke Gaza juga dilaporkan sempat mengenai rumah sakit Indonesia di wilayah itu. Untuk memperbaru informasi, kita sudah terhubung dengan Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mersi. Selamat sore Pak Sarbini. Dari informasi terakhir yang Anda terima, bagaimana kondisi terkini di Gaza Pak? Tadi siang kami menerima informasi dari teman-teman di Gaza dan mereka melaporkan bahwa sampai dengan hari ini itu ada 444 orang korban yang dirawat di rumah sakit Indonesia di Gaza. Ada sekitar 90 orang yang meninggal. Dan setiap hari teman-teman melihat dan melaporkan setiap hari ada korban-korban yang diinfokasi dari pemuduk yang kena serangan Israel. Oleh sebab itu rumah sakit ini sudah over kapasitas yang mudah-mudahan ini bisa dicari jalan keluar sehingga pasien-pasien atau korban-korban yang menjadi target ini bisa diobati secara baik sehingga tidak berakhir dengan kematian. Oke Pak, kita juga mendapatkan informasi bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza ini kan menjadi salah satu yang terkena dampak dalam serangan ini dan satu orang pada saat awal ini dilaporkan tewas Pak. Kalau kondisi dari keseluruhan bangunan rumah sakitnya bagaimana Pak sekarang? Tapi ini tidak langsung target oleh pasangan Israel, tapi adalah gitaran-gitaran. Kesahadaran-sahadaran yang terkena gitaran-gitaran sehingga ada beberapa tempat yang merusakan tapi dengan cepat manajemen rumah sakit bisa memperbaiki sehingga perlainan rumah sakit tidak terganggu. Jadi pada hari ini walaupun pernah tersasar gitaran bung tapi ini bisa memfungsikan secara baik sehingga rumah korban bisa tertangani dengan baik rumah sakit Indonesia di Gaza. Kami juga mendapatkan informasi Pak bahwa aliran listrik ke Gaza ini sempat diputus Pak. Kalau sekarang kondisinya bagaimana Pak? Ya, sehingga kita pun mengalami kendala untuk berkaitan berhubungan dengan teman-teman dari lawan kita di sana. Itu akibat karena listrik yang sering diputus sehingga mereka tidak bisa mencasasi kemudian listrik terbatas. Tadi ini bukan peristiwa sekarang. Ini sudah berlangsung sangat lama sekali listrik yang berganggu di Gaza. Hingga saat ini Pak bisa diinformasikan berapa orang yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan juga kalau bisa digambarkan Pak orang Indonesia itu di Gaza ada berapa Pak? Tadi ini siang kami menikmati ada 440 orang yang dirawat korban. Kemudian sekitar 90-90 orang yang meninggal. Ini yang korban ya, kita belum mengidentifikasi pasien-pasien yang datang yang bermasalah normal. Itu yang terjadi. Dan ini tiap hari ini, Mas. Tiap hari yang kita menerima evakuasi-pasien segitu. Nah, karena Pak Kena Rumah Sakit Indonesia terletak paling utara adegan yang berbatasan RS, yang itu merupakan pusat lokusnya pertempuran antara dua pihak ini. Dan ada pun relawan Indonesia yang ada di Gaza itu ada tiga dari Mersi, ada dua dari mantan relawan Mersi, maksudnya ada lima orang. peserta ada keluarganya yang memang pemerintah sudah minta pada relawan Indonesia untuk bisa meningkatkan Gaza karena sebuah kondisi, sebuah kondisi. Artinya bahwa hanya ada lima orang Indonesia di Gaza dan saat ini masih dalam kondisi aman kan ya Pak? Insya Allah aman, saya minta kepada teman-teman relawan kita untuk berhubungan di rumah sakit kalau bisa, tinggal di rumah sakit. Pak Sarbini, boleh digambarkan sedikit Pak? Kita tahu bahwa Gaza ini kan sangat isolated begitu ya Pak ya, yang disebut sebagai penjara terbesar di dunia karena mereka kan diblokat oleh Israel. Tapi beberapa waktu lalu, Netanyahu bilangnya bahwa warga Gaza diminta untuk mengevakuasi diri. Apakah yang dimaksud mengevakuasi diri ini kemana Pak? Adakah kemudian daerah-daerah zona-zona yang dianggap sebagai safe zone untuk warga di sana Pak? Dan ini kan satu ancaman yang dilakukan oleh Netanyahu dan sebagian pihak militer menganggap bahwa ini adalah akan terjadi perang besar-besaran apakah perang darah atau peserangan udara. Maka mungkin, ya mungkin untuk menjaga terjadi perubahan sipil. Tapi seperti yang dikatakan tadi itu, mereka mempunyai kemana? Karena pembatasan antara Mesir dengan Gaza ini ditutup. Jadi sebenarnya itu adalah sea war kali. Saya berdiri menganggap itu sea war. Sea war akan terjadi perang sebat karena Hamas telah melakukan penyerangan ke daerah Israel. Tapi maka ke depan, ke depannya akan banyak terjadi, akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di kandang sipil. Oleh sebab itu, kita minta kepada pihak pemerintah Indonesia kondisi yang lalu, pertama lalu untuk meminta kepada dewa keamanan untuk melakukan sidang darurat, untuk menangani masalah ini. Yang kedua, minta kepada pemerintah Mesir agar perbatasannya dibuka sehingga bisa rakyat untuk masyarakat Gaza bisa keluar dan kemudian bisa juga bantuan-bantuan internasional bisa masuk ke Gaza. Karena sama-sama kita ketahui bahwa hari ini stok obat-obat yang digaris sangat-sangat mengipis. Karena antara obat sama jumlah perubahannya nggak imbang. Dan yang kedua, dokter mengalami kelelahan yang luar biasa menengahnya pasien yang setiap saat. Karena sama itu, apabila pembatasan ini tidak dibuka, kita nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Bantuan kemanusiaan saat ini apakah sudah masuk, Pak, ke Gaza, Pak? Dan kalau pun masuk, itu biasanya via apa, Pak? Lewat mana? Via Mesir, Pak. Maka kita akan mengajukan pisaan untuk pemerintah Mesir untuk pisaan untuk dipertimbangkan agar lawan-lawan Indonesia atau lawan internasional bisa matikan. Karena ini kalau nggak diperhatikan hal seperti ini, kami mengkhawatirkan akan terjadi dampak yang besar terhadap masyarakat di Gaza nanti. Baik, baik. Pak Sarbini, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita tentunya berharap yang terbaik untuk warga di sana dan juga peperangan ini akan segera berakhir. Karena at the end tentunya adalah masyarakat yang paling bawah yang terkena dampak ini semua. Terima kasih, Pak Sarbini, atas informasi yang telah Anda sampaikan.